Artis Preti Asmara resmi ditahan Polda Metro Jaya sebagai tersangka penyalahgunaan narkotika sementara tujuh wanita pekerja seni yang ikut ditangkap bersama Preti kini diserahkan kepada narkotika nasional kota Jakarta Selatan untuk menjalani rawat jalan penyerahan ke tujuh wanita ini sesuai dengan hasil evaluasi dari BNN saat ditangkap hasil tes urin ke tujuh wanita tersebut terbukti mengonsumsi narkotika jenis sabu namun memang tidak ditemukan barang bukti narkotika saat mereka ditangkap di kamar karaoke Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta Pusat selain menjerat Preti dengan undang-undang psikotropika polisi juga masih mendalami indikasi Preti berperan sebagai muncikari penyedia layanan pekerja seks komersil untuk perkembangan kasus psikotropika dan narkoba yang tersangka P ya dengan M ya alias D jadi untuk yang kedua tersebut ini sudah kita lakukan penahanan kemudian tujuh orang ya tujuh orang yang kedapatan di kamar karaoke itu yang dinyatakan positif ya di dalam pemeriksaan dan kemarin sudah kita serahkan ke BNK Jakarta Selatan karena hasil daripada asesmen ya yang dikeluarkan oleh BNN ya jadi keterangannya bahwa yang bersangkutan rawat jalan 8 kali laporan jadi dia harus melakukan pemeriksaan 8 kali 8 kali itu untuk yang tujuh orang yang mengguna di dalam kegiatan pesta itu ya terima kasih